Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di channel Uktamat ya Kali ini akan membahas nilai dari 3 log 9 ditambah 3 log 243 dikurangnya 3 log 27 Simak terus sampai selesai ya, biar nanti faham Langkah pertama yang kita perhatikan ini adalah harus apal sifat-sifat dari logaritma Kalau penjumplahan berubah menjadi perkalian, kalau pengurangan berubah menjadi pembagian Karena ini bila ngebakunya sama, itu 3, 3, dan 3 Maka sifat penjumplahan menjadi perkalian dan pengurangan menjadi pembagian akan berubah sesuai dengan rumus tadi Bisa kita tulis yaitu 3 log 9 dikali 243 Kemudian dibagi dengan 27, seperti itu Oke, karena 9, 243, dan 27 bisa kita sederhanakan Kita coret aja gak apa-apa Kan ini 9 sama 27 kan bisa kita pecah menjadi 3 Nah, kemudian 3 itu ternyata bisa juga kita pecah dengan 243 dibagi dengan 3 ketemu 81 Nah, gitu Ataupun teknik yang lain bisa kalian berubah menjadi perpangkatan Kalau kalian hafal perpangkatan ya Contohnya 3 log 9 itu kan 3 pangkat 2 Dikali 243 adalah 3 pangkat 5 Dibagi 27 adalah 3 pangkat 2 Gitu Oke, 3 pangkat 3 Nah, karena mempunyai pangkat bilaian baku yang sama bisa kalian kumpulkan Berarti kan ketemu 3 log 3 pangkat 2 ditambah 5 dikurangi 3 Nah, berarti ketemu 3 log 3 pangkat 7 dan kurangi 3 berarti 4 Nah, 3 log 3 pangkat 4 itu kan solusinya adalah 4 Gitu Makanya sama Ini juga sama Kita cek berarti juga sama akhirnya 3 log 81 3 log 81 lah 3 log 3 pangkat 4 Sehingga hasilnya juga 4 Sehingga jawabannya adalah yang B yaitu 4 Oke, gitu dulu ya Penjumlahan menjadi perkalian dan pengurangan menjadi pembagian Asalkan bilangan bakunya sama itu 3, 3, dan 3 Semoga bermanfaat Jangan lupa di subscribe ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih